Pemirsa setelah ditutupnya jadwal pelabaran CPNS, diketahui di Kabupaten Tanjau Barat terdapat ribuan pelabar CPNS yang mendaftar. Minat masyarakat untuk bekerja dan menyandang status sebagai PNS di Tanjung Jambung Barat cukup tinggi. Hal ini dapat terlihat pada pendaftaran CPNS di Tanjau Barat, yang mana sejak dibukanya jadwal pendaftaran CPNS hingga berakhir penutupan CPNS. Di Kabupaten Tanjau Barat cukup rapai peminat atau yang mendaftar sebagai apni negara tersebut. Diketahui Tanjau Barat sendiri hanya membuka dua formasi CPNS, yakni formasi teknis dan formasi kesehatan, yang hanya berjumlah 230 orang, terdiri dari 150 tenaga kesehatan dan 80 tenaga teknis. Namun yang mendaftar mencapai 3.738 pelabar CPNS. Ribuan pelabar CPNS yang mendaftar ini dibenarkan langsung oleh Kepala BKPS TN Tanjau Barat Saldi. Menurutnya jumlah pelabar cukup fantastis. Bahkan dari jumlah pelabar CPNS tersebut, formasi teknis cukup banyak yang mendaftar, atau mencapai 1.968 pelabar. Sedangkan tenaga kesehatan supanyak 1.770 pelabar. Untuk pelabar di Tanjung Jabung Barat, itu sebanyak 3.738 orang. Dengan rincian formasi tenaga kesehatan 1.770 orang. Sedangkan formasi tenaga teknis 1.968 orang. Mungkin berarti banyak teknis untuk pelabarnya. Ini bakal untuk pengumumannya kapan bang, untuk lulusan masyarakat administrasi berkasnya? Paling lambat kita umumkan besok hari tanggal 2019. Selain itu nanti, setelah itu baru tahapan aku lagi bang, setelah sudah pengumuman bang? Setelah pengumuman ada tahapan masasanggah. Masasanggah ini bukan berarti memperbaiki atau melengkapi bahan, tetapi masasanggah ini kalau ada kekeliruan dari verifikator dan supervisor dalam memeriksa berkas, itu bisa diperbaiki. Meski demikian, Saldi menambahkan, sesuai jadwal nantinya, pengumuman kelulusan administrasi berkas direncanakan akan diumumkan pada Kami 19 September 2024. Surya Kurniawan, Cik TV, melaporkan.